Intro Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Mengelar Coffee Morning sekaligus Selaturahmi Pelaksanaan Pilkada Aceh Damai tahun 2017 Untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Senin pagi di restoran Pendopo Gubernur Banda Aceh Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat tali Selaturahmi bagi seluruh pasangan calon Serta agar ke depan setiap calon dapat konsisten dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam kampanye Dalam kegiatan ini juga turut dihadiri oleh PLT Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Forkop Pindah, Ketua Panwasli Aceh, dan seluruh anggota komisioner Aceh PLT Gubernur Aceh, Sudarmo mengatakan agar KIP dan Panwasli dapat menjaga komitmen untuk tetap bersikap netral terhadap Pilkada di Aceh Kepada KIP, sebesar terhadap jajarannya, kemudian juga Pak Panwasli, serta seluruh jajarannya Provinsi Apeka Pempatah untuk menjaga komitmen untuk bersikap netral Sifat kita hanya mendorong nih, ya kan, memberikan dorongan secara terus menerus, mengingatkan kepada penyelenggara agar terus netral Termasuk kami juga terus mengingatkan kepada pegawai negeri sipil seluruh jajaran Provinsi Aceh untuk juga menjaga netralitas Selain itu, Ketua KIP Aceh Rinduan Hadi berharap agar pelaksanaan Pilkada Damai dapat terrealisasikan sampai dengan selesainya Pilkada Damai Kita berangka menciptakan kondusivitas tentraman pelaksanaan Pilkada di Aceh Jadi semakin hari dirasakan ini semakin meninggi atensi politik dari Aceh Dengan syaratur rahmi ini, kita memang berharap bahwa Pilkada Damai itu mampu kita realisasikan Sampai dengan selesainya pelaksanaan Pilkada Dari Banda Aceh, Zulka Indah melaporkan untuk Sumber Post TV